Sebuah galian sumur bor di Kampung Ranca Bogo, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasik, Malaya, membuat geger warga. Pasalnya, pengerjaan sumur bor yang telah mencapai kedalaman 7 meter tersebut tiba-tiba mengeluarkan bau gas dan api. Warga sekitar lantas melaporkan kejadian tersebut kepada pihak desa hingga kepolisian setempat. Warga Kampung Ranca Bogo, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasik, Malaya, dikejutkan dengan penemuan sumur bor berbau gas di alaman rumah salah seorang warga pada Jumat pagi. Menurut seorang warga sekitar, Ade Suriana menyampaikan, awalnya warga hendak melakukan penggalian sumur bor untuk keperluan air di rumah. Saat dilakukan penggalian hingga kedalaman 7 meter, sumur tersebut mengeluarkan air keruh dan tercium bau gas. Ade mengatakan, sebelumnya sempat terdengar suara gemuruh dari dalam tanah yang diduga berasal dari galian sumur bor. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan ke perangkat desa serta pihak kepolisian. Saat melakukan pemeriksaan, petugas kemudian memancingnya dengan korek api hingga mengeluarkan api. Awalnya pemboran buat air, berhubung kendala. Kan ini dalamnya 7 meter lewat, dikit lah, mau nyampe 8 meter. Ini berhubung ada kendala batu di dalamnya. Pas di bor, ada bau api? Pas selesai yang ngebor, nggak keluar air, cuma ada gemuruh. Gemuruh, ya. Gemuruh, kayak air, ngekeluar. Terus pas dicek gimana? Pas dicek, nggak keluar airnya. Akhirnya, ya udah begitu terus sampai beberapa hari yang ngebor ini. Kesini lagi, kesini lagi. Berhubung penasaran mungkin tadi di tes pakai api keluarga. Api besar gitu? Api besar. Habis itu pak katanya sempat ngelapor juga ya ke pihak kepolisian sama? Iya, ke desa dulu, terus ke kepolisian, ke kecamatan, lapor. Kini pihak kepolisian sudah memasang garis polisi di sekitar lokasi pengerjaan sumur bor. Hal itu dilakukan guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Dari informasi yang dihimpun, tidak ada kerugian materi maupun korban dalam kejadian tersebut. Rifki Saebani, Radar TV, melaporkan.